Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat musbi yang dirahmati Allah Bulan Rajab merupakan bulan ketujuh dalam kalender hijriyah atau kalender Islam Bulan Rajab menandakan bahwa telah dekatnya bulan Ramadan Setelah bulan Rajab, tinggal sebulan lagi akan datang bulan Ramadan Yaitu ditengahi oleh bulan Syaban sebelumnya Bulan Rajab merupakan salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT Banyak amalan yang dapat kamu lakukan di bulan Rajab ini Salah satunya adalah puasa Rajab Di bulan Rajab, kamu bisa melaksanakan puasa yang merupakan puasa sunnah Lantas, bagaimana tata cara dan hukum melaksanakan puasa Rajab? Bagaimana niat dan apa saja keutamaan puasa di bulan Rajab? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Salah satu peristiwa penting dalam bulan Rajab adalah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW Menuju langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha Untuk menerima perintah sholat dari Allah SWT Kisah tersebut terjadi pada suatu malam pada tanggal 27 Rajab Pada 27 Rajab, biasanya sebagian besar umat Islam memperingati hari Isra Mi'raj dengan penuh sukacita Berbagai ibadah dilakukan seperti zikir, doa, sholat sunnah dan puasa Rajab Namun, puasa Rajab nampaknya masih menjadi perdebatan antar ulama mengenai hukum menjalankannya Sebagian orang percaya bahwa menjalankan puasa Rajab merupakan sunnah dan bagi siapa yang menjalankannya akan memperoleh kemuliaan Namun, beberapa orang beranggapan bahwa puasa Rajab tidak diperbolehkan alias bid'ah Karena tidak ada dalil spesifik yang membolehkannya Bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan haram atau bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah SWT Di antara bulan-bulan haram tersebut adalah bulan Rajab, bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram Bulan haram merupakan salah satu bulan dalam penanggalan hijriyah yang dimuliakan Pada bulan ini, umat Islam diharamkan berbuat maksiat Dinamakan bulan haram dikarenakan oleh dua hal Yaitu karena pada bulan ini diharamkan untuk berperang Kecuali musuh yang memulai perang tersebut dan sebagai penghormatan Maksudnya sebagai penghormatan, jika ada perbuatan haram yang dilanggar Maka pada bulan-bulan ini, bobot dosanya lebih berat daripada bulan-bulan lainnya Oleh karena itu, Allah SWT memperingatkan umat muslim Agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat pada bulan-bulan ini Termasuk bulan-bulan lainnya juga Allah SWT berfirman dalam Quran Surah At-Tawbah ayat 36 Sesungguhnya, bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya, 4 bulan haram Itulah ketetapan agama yang lurus Maka, janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu Mengenai 4 bulan yang dimaksud Nabi SAW bersabda Dari Abi Bakroh RA Bahwa Nabi SAW bersabda Setahun ada 12 bulan Empat darinya adalah bulan suci Tiga darinya berturut-turut Jul Qaidah, Jul Hijjah, Muharram dan Rajab Hadis Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad Rajab merupakan dari pasi dari kata tarjib yang berarti memuliakan Masyarakat Arab zaman dahulu memuliakan Rajab melebihi bulan lainnya Rajab biasa juga disebut Al-Ahsob Karena derasnya tetesan kebaikan pada bulan ini Ia bisa juga dipanggil Al-Ahsob Karena tidak terdengar gemerincing senjata untuk berkalahi pada bulan ini Boleh jadi juga disebut Rajab Karena musuh dan setan-setan itu dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti para wali dan orang-orang soleh Hukum puasa pada bulan Rajab Hukum puasa pada bulan Rajab kerap menjadi perdebatan apakah merupakan sunnah atau bid'ah Pertanyaan semacam ini juga pernah diutarakan Usman Ibnu Hakim Al-Ansori terhadap Said Ibnu Jabir Dialog antara keduanya dicatat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Saya bertanya kepada Said Ibnu Jubair tentang puasa Rajab Beliau menjawab berdasarkan kisah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW senantiasa berpuasa sampai kami berkata Nampaknya beliau akan berpuasa seluruh bulan Namun suatu saat beliau tidak berpuasa sampai kami berkata Nampaknya beliau tidak akan puasa sebulan penuh Hadis Riwayat Muslim Hadis ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah mengerjakan puasa di bulan Rajab walaupun tidak sebulan penuh Ini sekaligus membuktikan puasa Rajab bukanlah termasuk perkara bid'ah atau tercelak Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarroh Sohih Muslim menjelaskan Kedudukan hukum puasa Rajab Imam An-Nawawi menyatakan tidak ada dalil yang melarang maupun menganjurkan puasa Rajab Meski demikian berpuasa di bulan Rajab dibolehkan Karena kedudukannya sama dengan puasa di hari lain di luar puasa Ramadan Dalam sunan Abu Dawud dijelaskan bahwa Rasulullah SAW Mensunahkan puasa di bulan Haram atau Ashur Hurum dan Rajab salah satu dari bulan tersebut Lewat penjelasan Imam An-Nawawi di atas dapat dipahami bahwa melakukan puasa di bulan Rajab adalah sunnah dengan beberapa alasan Pertama, pernah dilihat dari hukum asalnya Puasa disunnahkan kapanpun selama tidak dikerjakan pada waktu terlarang Seperti hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha Kedua, meskipun tidak ditemukan dalil spesifik terkait puasa Rajab Namun perlu diperhatikan Rasulullah SAW mensunahkan puasa di bulan Haram atau Ashur Hurum Dan Rajab termasuk salah satu dari bulan Haram Puasa Rajab termasuk dalam puasa sunnah Pada dasarnya, puasa sunnah memang dianjurkan, dilaksanakan untuk memperoleh kemuliaan dari Allah SWT Puasa sunnah dapat dilakukan kapan saja kecuali hari tertentu yang dilarang Jadi, puasa Rajab merupakan sunnah dan dapat dilakukan untuk memperoleh pahala Untuk melakukan puasa sunnah di bulan Rajab Harus didahului dengan niat berpuasa Rajab Artinya, aku berniat puasa sunnah Rajab esok hari karena Allah SWT Apabila kamu lupa berniat atau melafalkan niat puasa Rajab di malam harinya Kamu boleh menyusul falafalan niat puasa Rajab ketika ingat atau saat hari itu juga Kewajiban berniat di malam hari hanya berlaku untuk puasa wajib Sedangkan, untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan di siang hari sejauh kamu belum makan, minum, dan melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak subuh Dan berikut, lafal niat puasa Rajab di siang hari Artinya, aku berniat puasa sunnah Rajab hari ini karena Allah SWT Sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Barang siapa yang berpuasa tiga hari di bulan Rajab Maka ia bagaikan melaksanakan puasa setahun Bila ia berpuasa tujuh hari Maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka Jahannam Bila berpuasa delapan hari Maka dibukakan delapan pintu surga untuknya Dan bila ia berpuasa selama sepuluh hari Maka Allah SWT akan mengabulkan semua permintaannya Sahabat musbi Itulah tata cara, hukum, niat, dan keutamaan berpuasa di bulan Rajab Semoga, video ini bermanfaat bagi kita semua Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!